Intro Halo saya Fadli dari Desa Papadila Hidup Sosili Asif Kalau ini masih ngepet kaca plastik Provosi untuk buat kaca plastik dari paham-paham Barang-barangnya udah gak ngetake pak Ini asing gas Ini mesin pencacah plastik ya Ini pencacah plastik Ini kan ada rongsok pak Berbantuan plastik Nanti kita masukkan ke mesin ini Masuk kesana Masuk kesini, nanti outputnya keluar ini pak Mana coba Mesin pencacah plastik Ini asing cacanya nih Oh iya 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 Oke terus dari secara nilai ekonomis gimana itu kan? Kalau dari secara nilai ekonomis Kalau orang awam kan paling ini dibelinya 2000 karang 3000 rupiah ya pak Per kilo Tapi setelah cacah itu nya sampai 7.000 pak 7.000 rupiah Itu hanya satu proses Jadi boleh Warga Hanya usaha seperti ini aja satu ini ya? Boleh? Satu mesin ini aja itu udah bisa Dari 2000 sampai tadi 7.000an? Iya 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 Terus kita terus setelah ini Apa yang kita bisa lakukan untuk lebih bisa meningkatkan Fungsinya plastik ini Ini masih proses pembuatan sih pak Itu apa itu? Ini buat pelet pak Terus pelet plastik Terus pelet plastik Oh jadi Tadi yang cacahan tadi Diteruskan kesini Teruskan kesini Asilnya jadi? Pelet plastik Pelet plastik Mana peletnya Kayak apa? Saya pikir pelet itu cuma untuk ikan aja ya? Terus dikarung Nah ini pak Oh ini pelet Pelet plastik Pelet plastik Itu warna merahnya diapa ini teman? Memang asli pak Asli dari rongsoknya seperti ini Jadi waktu tadi membuat pemilahan Itu sudah dipisah-pisah warnanya aja? Tidak bisa Oke Nah ini kan tadinya kayak gini pak Iya yang tadi di Disana ya? Perbandingannya Oke Setelah ada proses extruder Jadi hasilnya seperti ini Itu pelet Pelet plastik Ini bisa kenaikan Jadi misalkan ini 7 ribu tadi? Ya Kalau ini udah sekarang harga sekarang 14 ribu pak Naik 100% lagi? 100% Iya 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 Cepat kaya ya? Harusnya cepat kaya ya pak Iya iya kan Kita akan bilang kan ini 14 ribu 14 ribu Baru nyampe sini apa ya? 14 ribu Ada lagi kita berikutnya? Ada setelah ini 15 ribu Nah kayak apa lagi berikutnya? 15 ribu Fungsinya untuk? Untuk mencetak produk plastik dari bahan baku, biji plastik atau cacaan plastik Tadi tadi kita yang sudah punya biji plastik Biji plastik Lagi plastik Ya Tall cacaan juga bisa Nah Hasilnya? Nah ini hasilnya ini pak Tadi kan yang warna-wara itu aslinya ini pak Ya iya 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 Bisa mencetak apa saja Kang? Masem-masem Pak Gimana tergantung cetakannya tergantung kebutuhannya juga kalau ini kan buat aksesor kendaraan berbotor Pak, pakai motor coba ambil lima nya nih, warna koning gimana warna koning limba nah kalau yang ini kalau yang ini Pak dari sekarang bisa langsung bisa langsung, tanpa melalui tanpa melalui extruder tadi karena warna sudah homogen sudah sama boleh diperkirakan tadi kan sudah melipat nih 100% lagi sampai sini berapa prosen lagi kalau cerita dari konsumen kita sih 300-400% prosen lagi, ngelipat lagi 4 kali kalau kita kan 5 kiloan Pak cuma jualnya per visis iya, 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 iya kalau kapasitas mesinnya satu hari itu bisa kalau ini untuk apa kapita berapa kapita kalau kapita itu 1 per piece dalam 1 kali cetak kayak mesin ini tipe LS2 tipe LS2 ini kapasitasnya 2 piece per lapang itu dengan umur 60 gram per produk tapi kalau misalnya selama ini yang pesen daerah mana saja kalau luar pulau biasanya kendari Kalimantan Sumatera udah banyak pak kalau Papua masih belum ada kendala nggak kalau pengiriman ke luar pulau awalnya ada kendala cuma sekarang udah dipasih sama kargo iya 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 oke yang lain apa mungkin kalau sisi harganya nanti tanya langsung saya ulangi lagi Kang jadi kalau ada yang ingin buat barang jadi dari plastik tinggal buat contohnya aja tinggal buat contohnya aja dibawa kesini nanti dibikinin nanti dihitungkan HPP produksinya berapa iya biasa masingnya berapa BP investasionalnya berapa nanti kita hitung juga oke jadi jadi lebih ini ya langsung ini pabriknya ya pembuatnya langsung berarti disini itu iya 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 langsung barang plastik bisa dibikin disini iya iya untuk nyampe ke tempat ini sepertinya mudah ya dari tol mana keluarnya nih paling 6 km jadi dari tol celdu keluar exit nanti nyampe ke ini tempatnya apa nih tepatnya di desa Pak Desa Siliasih Kecamatan Pabudilan Kabupaten Cirebon oke apalagi yang bisa disampaikan berangkali ini kan ada dua tipe Pak ada hidrolik emang udah otomatik Pak iya jadi coba dipraktekkan Kang tadi kan kita sudah punya pelet tuh dimasukannya ke sana pelet terus coba dimasukkan pengen tahu nih cara kerjanya kayak apa saya ulangi lagi yang bikin ini Kang Farley sendiri saya sendiri dengan tim Pak dengan tim iya iya artinya kita juga bisa pesen kesini selain tadi pesan produk jadi juga bisa pesen mesinnya bisa pesen mesinnya kalau ada yang pesen itu ada jaminan pelatihan nah itu diamnya satu paket Pak satu paket satu paket pelatihan maintenance pelatihan perhitungan bisnisnya biasanya juga pelatihan operating system itu satu paket oke sama tiga bulan service and maintenance Pak setelah empat service tiga bulan Pak oke mana coba sekarang kita praktekan nih ingin tahu awal ini Pak nyalain nyalain bos parem bos eh eh parem eh parem parem kita orang Cirebol itu parem itu mati ini dicamput nah mulai nyala ini mulai nyala kalau ini udah pakai temperatur digital pak udah pakai sensor juga kita pak iya nah nanti kita setting temperaturnya setelah temperatur tercapai nanti kita langsung anda angkat bagus bagus paget deh nah oke misalnya Pak ini iya belet plastik masuk belet plastik masuk belet Jadi Kang Padli ini apapun bahan dari plastik jadi cetak, kecuali satu, cetak uang gak bisa. Oh itu tuh contoh, contoh hasilnya, ditutup itu ya. Iya, jadi buat pengusaha air kemasan, air mineral, itu bisa pesannya itu di sini. Jadi perbandingan dengan beli di toko lebih murah ya, kalau cuma beli itunya aja? Ya bikin. Jauh Pak. Jauh. Jauh Pak. Nah ini bahan bakunya Pak, kalau tutup galon. Oh gitu. Ini dari limba tutup galon lagi. Oh tutup galon itu yang rusak. Yang rusak, dicaca lagi. Dicaca lagi. Jadi tutup galon lagi. Jadi duit lagi. Dicaca lagi. Dicaca lagi. Dicaca lagi. Berbiasa ya. Ini juga selesai dipakai rusak, dijual lagi. Dibuat lagi. Dibuat lagi, dijual lagi. Itu apa itu Kang? Itu Kang? Kutub. Untuk tutup. Kutub wese ya. Kamar mandi. Di bawah. Pembuangan. Pembuangan. Hebat. Ceren, recommended pokoknya. Ceren, berbiasa ya. Orang lain pada buang ini, malah hasil. Kalau itu yang seorangnya masih tidak otomatik Pak. Nah sekarang kita cari yang. Otomatisnya. Otomatis. Wah ini mesin otomatis nih. Masuk pengerjaan juga ini Pak. Masuknya Pak. Ini pesanan dari mana nih? Barangkali pesanan orang atau gimana? Kalau ini dari Jakarta Pak. Dari Urujami Pak. Nah ini mesinnya mesin otomatis. Kalau ini, kita sebelumnya harus ini dulu Pak. Program dulu Pak. Di sini Pak. Diatur itu sesuai dengan karena keinginan jenis produk atau ada hal lain? Harus bukan jenis produk Pak. Karakteristik produk juga ya. Oke. Iya, iya, oke. Pijau-pijau muda dimasukkan. Nyala. Kalau ini masih semi-s semi-trolling. Kalau kita mau ke foto. Terima kasih telah menonton.